Sip, ini sudah oke Halo semuanya, selamat malam Jumpa lagi dengan saya Kali ini kita mungkin Buah lay, beliau suka buah lay Kali ini kita mungkin bakal bikin Satu playlist baru Yaitu, kalo si Gopar punya ngobam Kita punya ngobam kali Ngobrol bareng pemain, asik Kali ini saya sudah sama Gue manggilnya apa ya Om, ya gue udah punya anak Jadi panggil om aja Dari Persibu Jakarta Dan kebetulan beliau lagi Disini, mau uwe, pas laga Lawan Persipuras, cuman mainnya di Tenggarong Gitu, dan Malam ini, tadinya sih Beliau sudah di kamar, sebelumnya Mungkin kalo kita ganggu waktunya, ngobrol sedikit aja sih Gimana nih om Pengalaman jadi Pemain, suka, duka Enak atau gak enak Itu gimana Atau ada satu momen paling gak suka Atau ada satu momen paling Wah, paling Main Main bola tuh Suka duka tuh Pasti Ada ya Ada Suka duka Suka duka tuh pasti ada Kok gak bisa menang Dan itu sedih banget Itu dukanya Kalo sukanya itu ya Kita bisa menang Di pertandingan Semua situasi enak Di team Terus Jadi juara itu Udah paling sukanya banget Udah paling suka banget Kemarin juara ya Juara Mantap Terus Dulu Awal di karir jadi main bola Gimana Dari kecilnya Karir tuh Kalo Kalo Aku tuh Aku tuh Karena Lingkungan ya Jadi Sebenernya Aku tuh gak terlalu suka main bola dulu Gak Gak suka Terus Jadi karena lingkungan Karena lingkungan ya Jadi lingkungan banyak yang main bola Rumah itu Di depan rumah itu stadion Di depan rumah itu stadion Di depan rumah itu stadion Dan lingkungan-lingkungan Teman-teman itu Yang memang KB-nya seneng bermain bola gitu Walaupun bermain bolanya yang nyeker Ya pake gawangnya Pake sendal gitu Jadi Karena Aku harus berteman sama mereka nih Bisa diajak main bola Ya udah ikut Jadi ikut seneng-seneng aja gitu Walaupun gua gak bisa main bola Apa Ikut aja gitu Tapi untung lingkungannya positif ya Alhamdulillah positif Walaupun ada yang negatif Tapi kita lihat Kalau ini kan Udah tau nih Ini jelek Ngapain kita ikuti gitu Kenapa milih penjaga gawang? Nah ini pertanyaan banyak banget nih Dari dulu Jadi Itu yang gua bilang Lingkungan Jadi Aku punya Tetangga Di kampung Kipper Bisa dibilang Kipper nomor satunya Di kampungku Dia mewakili daerah Main korda Main korda Main kord pro Nah gitu kan Dia keeper nomor satu Di kecamatanku Akhirnya Lama kesini Aku seneng nih Sama bola tuh Oh kayaknya jadi keeper Enak nih Apalagi Pas momennya itu Dimana Tetangga ku ini Jadi keeper Adupin hati Dia nepis mulu Akhirnya Dileluin gitu Pas ngeset gitu ya Dileluin sama orang-orang tuh Akhirnya Seneng nih jadi keeper nih Enak nih gitu Akhirnya Aku dateng ke rumahnya Aku bilang Bang Ajarin dong Keeper Ajarin jadi keeper gitu Oh yaudah Ya dengan berjalannya Waktu Karena Rasa mau kan Rasa mau Bisa Kesini bisa Bisa cara nangkep Ya cara ngambil Jatuh bola bawah Bola setengah Bola atas Mau gini gitu Akhirnya Kita tekunin sendiri Tapi Yang Uniknya dari aku Aku gak ikut SSB sebenernya Bisa masuk pelita U21 Seleksi aja Gak ikut SSB Itu ceritanya panjang Hehehe Karena Aku bilang rumahku ini Di belakang stadion Hehehe Jadi satu stadion ini Kalau hari Minggu itu Ada Dua tim yang latihan Hehehe Jam sekian sampai jam sekian Tim ini Hehehe Jam sekian sampai jam sekian Tim ini Jadi Kadang aku gini Wah jam 7 ini udah Setengah 7 ini Aku udah ke lapangan nih Hehehe Udah pake sepatu Bawa bola sendiri Bodoh amat Latihan kadang sendiri Kadang-kadang sendiri ya Ada Ada tim SSB itu nih Hehehe Yang usia 20 ke bawah SMA dong itu Jaman itu dulu Ya tapi aku Posisinya waktu itu SMP SMP Jadi Jadi tim itu Dari usia 14 ke 20 Hehehe Hehehe Ikutan lah Aku bilang gini ke pelatihnya Kan aku bawa bola nih Sendiri Udah pake sepatu bola Hehehe Ditanya sama pelatihnya itu Kok sendirian Mana temennya Gitu Saya bilang ikut Buat daftarnya Udah gapapa ikut aja Akhirnya ikutan lah Disitu Udah jadi keeper gitu kan Masuk dulu di tim yang B Karena ada 2 tim kan B sama A sama B Ikut Akhirnya ikut Ada turnamen Buat turnamen Didaftarin sama pelatih itu Udah kamu ikut aja Karena keeper juga kurang Ikut Ikut Jadi Semua itu atas kemohan sendiri Tidak didorong sama Sama keluarga Yang dimana Berjalan aja ya gitu ya Berjalan Depan rumah stadion Ada yang main Gue main gitu kan Terus ada kayak Kayak Ada tim Liga 2 Di kampung gua tuh Liga Kalau dulu Kalau sekarang Liga 3 mungkin ya Kalau dulu kan masih Liga 2 Masih Liga 2 ya Dulu kan Liga 2 Liga 1 Liga utama Liga utama Berarti sekarang Liga 3 ya Sekarang ya rangenya itu Ya Ada Liga 2 tuh Dulu Pelatihnya tuh masih Pelatih lokal Masih yang Pelatih Di kampung ku Iya Aku Ya begitu Cara Latihan sendiri Lari-lari Tendang-tendang sendiri Terus Lama-kelamaan gini Aku samperin aja tuh Pelatih Aku bilang gini Om Bisa ikut latihan gak Aku bilang gitu Buat nambah sendiri Pelatih itu aneh Sama saya Kenapa? Loh ini Ya mungkin pikirannya Ini anak siapa Aku Berani banget gitu Mau ikut latihan Padahal Padahal Ini tuh Profesional gitu ya Semi-profesional Akhirnya Dia Bolehkan lah Latihan Terus Beres latihan Dia bilang Nanti kamu dateng aja ya Setiap hari ini Ini-ini Seminggu 3 kali Kita latihan Akhirnya Senang dong Ikut lah latihan Ada suratin Dia suratin Dipanggil Kalau itu aku dipanggil Suruh ikut seleksi Suruh ikut seleksi Suruh ikut seleksi Gak masuk tuh Hah? Gak masuk? Nah Gak masuk Jadi ceritanya tuh gak masuk Udah gak masuk Udah disaring kan 30 pemain Gabung latihan Aku gak masuk Nah Hari Minggu Aku masih inget Hari Minggu Dia latihan pagi Aku dateng ke stadion Cuma nonton doang Gimana sih latihannya Kalau udah terbentuk tim Kan kalau seleksi kan cuma game aja kan? Iya betul Kalau udah masuk tim Gimana nih latihan Aku nonton Terus pelatihan itu bilang Kok kamu gak ikut latihan? Gak ngolos Gak kan pak saya dicoret Saya bilang gitu Saya kan gak lolos Udah ikut latihan aja Tapi tetep ikut latihan? Akhirnya Jadwal itu kalau gak salah Minggu Selasa Kamis Minggu Jadwal latihannya? Jadwal latihan suratin itu Minggu Selasa Kamis Akhirnya aku ikut lagi Hari Selasa Latihan berjalan Ternyata Keeper yang ketiganya mereka Dicoret Gitu Karena Terus? Pelatih itu Ngeliat aku Berkembang Ada Ada Kemauan gitu Betul Gimana sih? Ada kemauan Karena memang Mungkin kalau Sekarang ya Aku udah bisa berpikir Penilaian di saat bermain Dan berlatih itu Akan berbeda Iya betul Gitu loh Keeper itu kan Harus dilihat teknik dasar Teknik dari bermainnya Kematangan posisinya Gitu kan Mental lagi ya? Ya mungkin kan waktu itu Dia cuma ngeliat saya Dipas mainnya aja Latihannya gimana Akhirnya Berjalan Sebulan Dua bulan Yang keepernya Yang keepernya Saya kan dimasukin ke slot ketiga Dimasukin saya ke keeper kedua Yang kedua digeser jadi ketiga Yang pertama ini Orang Subang Bukan asli kuta daerah Bukan Purwakarta berarti? Oh Jadinya saya cadangan Orang luar Oh gitu Akhirnya masuklah di tim itu Itu suratin Masih suratin 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 di situ Tapi suratin jamannya Yang saya pertama masuk itu Gak lolos Oh gitu Penyisihan Penyisihan Cuman penyisihan Jawa Barat aja Jawa Barat aja Pas lolos dari Jawa Baratnya gak lolos Pas tahun berikutnya Masuk lagi dong Suratin Dan di situ kebetulan Ada pelita Ya Dulu yang jamannya Lopes Yang Botak Pelatihnya masih Pandi Ahmad Gitu kan Sama Sebelum Pandi Ahmad itu Pelatihnya itu Pendari Karya Gak ketemu sih Ketemunya sama Pandi Ahmad sih Pendari Karya Pendari Karya dipanggil timnas Pandi Ahmad masuk Oh gitu Nah Suratin lagi ya Kita balik ke suratin Suratin Yang suratin saya Mas jamannya saya Masuk ke 16 nasional Se-Indonesia Se-Indonesia 16 se-Indonesia 16 se-Indonesia Yang juaranya itu Arema Mas jamannya saya Karena saya kalahnya sama Arema Oh gitu Berarti kalah di penal Kalah di 16 besar Kalah di 16 besar ya 16 besar Dan 16 besar itu Dibagi 4 kan Jadi 4 semua kan Aku grupnya yang di Malang Yang pemainnya itu Yang Alvarisi Dendy Oh jaman-jaman itu ya Oh jaman itu Keepernya Haji Saka Gak lolos Beres dari Suratin itu Pelita kan Udah Homebase-nya di Purwakarta Sewa disitu kan Dari Liga 1 Naik ke Utama itu Homebase-nya di Purwakarta Di Purwakarta Aku Aku bilang sama Pengurus Timku Surati Aku bilang ini pak Aku mau dong Masuk ke Pelita Ikut hatian aja Masuk timnya ikut hatian aja Dibilangin lah ke Pelatih Keepernya Namanya Arjuna Renaldi Itu Pelatih Keepernya Senior apa yang U21 Senior ya Senior U21 itu belum ada Belum ada ya Dibilangin lah Sama si Pak Haji itu Bang 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 Juna Ini harga Keeper saya nih Dari Suratin Latihan boleh gak Karena Yang setau gua Arjuna Renaldi ini orangnya welcome Suka sama orang yang bekerja keras Akhirnya dia persilahkan aku latihan Jadi setiap Pelita datang ke Purwakarta Jadi dia datang ke Purwakarta itu Misalkan minggu tanding Kamis itu udah di Purwakarta Jumat itu latihan Jadi ikut latihan Nah akhirnya Dia latih gitu kan Walaupun gua masih bego-bego Kesebutnya lah ya Masih levelnya Kalau sudah situ sih Levelnya junior lah Untuk masuk profesional kan Memang masih jauh Tapi setidaknya Dasar semuanya Kita udah punya Cuma percaya diri kali ya Tapi kalau teknik Jangan ditanya Jadi kita cuman Cuman ngikut latihan aja Latihan Tapi pas latihan intinya Kita gak ikut Ya Nah gitu kan Setelah berjalannya waktu itu Gua hijrah dulu ke Bandung Ikut internal di Bandung Dibagi Di internal Bandung itu ada 4 Ada Pairship Selection Pairship 21 Pairship 23 Pairship Senior Dulu ikut seleksi lah Bukannya disitu ya? Enggak seleksi Udah masuk Gua masuknya ke Pairship Selection Pairship Selection Arjuna ini telepon saya Iya Sar Dia bilang Bisa gak kesawangan Latihan Dia bilang Wih ditelepon Ditelepon Latihan Oh bisa Bisa om Itu posisi lagi di Bandung Ya lagi di Bandung Ngebisain kesawangan Bisa Lumayan lah 5 jam Kelebak bulus dulu naik perima jasa Enggak besok Oh besok ya Jadi Gua bilang ke pelatih Yang di Pairship Selection Pak Saya ada tawaran nih Selatian di Pelita Oh ya sudah itu Haknya Sar Silahkan aja Akhirnya Besoknya saya berangkat ke Pelita Ternyata disitulah Namanya seleksi se-Indonesia U21 nya U21 yang pertama kali Liga itu ada U21 Nah itu Pelatihnya itu Mandi Ahmad Kabir Yang ada orang yang agak malaysia Apa orang malaysia Ya kan Ya itu saya gak tau sih namanya Cuma sama Coach Pandi aja Ya Coach Kadir namanya Nah setelah itu Kita seleksi nih Jadi satu lapang itu dibagi 4 lapang Kayak kita main Kayak mini soccer Di sawangan itu Ya jadi Berapa lawan tujuh lawan tujuh Ada keepernya Jadi Dari Delap Gua masih Setau gua Delapan puluh sembilan Apa 98 keeper gitu Yang seleksi itu 98 keeper Itu cuman di siutin 5 keeper Ya Dan gua Gua gak tau Yang namanya jelek Bagus Masuk 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 Saloh Yang penting Dinilailah . Lima keeper Seleksi berjalan Yang dua Coret Sisa 3 Saya, Ali Barka, Rengga, si Rengga itu udah main bola lagi, udah juara itu dia gak tau main kemana Jadi yang bertahan tuh saya sama Ali Barka, umurnya habis, saya masuk, saya masih bertahan tuh di U21 Saya, U21 itu 2008, 2009, 2010, 2011 itu senior Nah, dari 2009 saya cedera lutut, istirahat, istirahat, saya pulang, kontak habis Sama pelita tuh, U21 tuh, sembuh, pasti sembuh, saya datang lagi ke pelita, cuma buat ikut latihan, buat ngepedein diri Yang namanya rejeki, kita gak tau ya, datang ke pelita, latihan sebulan, keeper utamanya coret, gara-gara berantem Yang U21 tuh, iya, orang Medan, namanya si, yang dulu pernah ngejual medalinya tuh siapa? Siapa ya, kayaknya pernah ada sih di BK, cuma gak tau sih siapa Dulu pernah ngejual medali tuh siapa ya, dia tinggi, kayak kurnya mega tingginya Berantemnya sama bakenya di mes, akhirnya bakenya dicoret, dia dicoret Dulu-duanya dicoret? Gue masuk, namanya rejeki kan kita gak tau kan Gue kan kesitu cuman Itu tahun berapa itu? 2010 2010, udah gak disitu lagi 2010 tuh, gara-gara itu, aku masuk, padahal aku cuma ikut latihan aja, biar nyembuhin sama bikin pede lagi, siakin buat main bola Recoveri lah ya Sebenernya udah kuat, cuman lebih dikuatin lagi kan, karena kita latihannya lebih keras Gara-gara insetnya tuh, aku masuk lagi Masuk lagi ke situ? Sampai next senior Sampai next seniornya Plita? Pada sebenernya aku gak diterima itu di Duraku 21 itu Cuman jaminannya Omar Juna ini Oh gitu Udah si Sahar masukin aja, buat latihan aja, gak usah masuk tim gitu Jadi biaya aku sendiri, cuman makan sama tidur aja yang ditanggung Plita gitu Kalau kayak biaya makan, biaya sehari-hari, aku uang sendiri Karena ini kadang-kadang mah, makan kalau makan pecelele itu keluar dari Plita itu kan? Itu ke kiri, di ujung, ada sebelah kanan Ya ada warung disitu Disitu warung nasi goreng yang memang pemain-pemain bisa ngutang Makan disitu Orang Jawa itu, kalau lupa aku namanya Enggak, dia orang asli disitu Orang asli disitu Nasi goreng ada, bukan itu, kalau itu Enggak, kalau aku yang seringnya Yang nasi goreng, bukan pecelele Iya, kalau nasi goreng sih ada, tau Yang pinggirnya masjid Iya, pinggirnya masjid kalau itu Bukan yang pecelele Jadi, kita udah tanggal-tanggal 15 nih, udah mulai ke warung gitu Itu Nasi goreng, ngutang, ya Nanti gajian itu bayar Kayak gitu Jadi, semua pemain itu begitu kebanyakan Kalau yang lele sama Sari Laut itu ada Dia belok ke kiri, keluar dari gangnya Plita itu kan Agak kesana dikit, dia di seberang Sebelah kanan jalan Sekarang udah lebar ya jalannya Oh, itu keluar Keluar mes Kalau ini, yang warung itu cuma lingkungannya Lingkungan situ kan Lalu situ Pernah mah, kemisnya mah Pernah kemisnya Mereka tuh kadang-kadang bawain alat jim itu kan Ke lapangan yang bagian bawang Jimnya di situ Ya, bawah sendiri Bola yang besar itu kan Bola yang besar itu kan Botong royong Botong royong Bawa alat-alat Bawa lagi ke atas Nah, ada ceritanya karena saya dulu Waktu kuliah dikasih mesh di sana Di Bojongsari Makanya kawan-kawan ngajakin Yuk lari pagi ke Pelita Mana? Sudah Ternyata Di sana tuh meshnya Pelita gitu Jadi yang U21 ada Yang senior ada sih Tapi kayaknya gak banyak ya Jamannya Firman Utina Kalau gak salah Masih sering PP ke Jakarta deh beliau Mobilnya Toto F15 ya Eh FB F15 ya Pokoknya gitu deh Beliau itu Jadi PP Kalau yang junior-juniornya mah Salah satunya beliau ini Di situ Tinggalnya Termasuk si Risky Si Si Siapa? Yang PSN? Perdinari Sinaga Si kawan-kawannya beliau waktu itu Terus Bisa ke Persija Nah Persija ini Ceritanya panjang sih Panjang ya Sebelumnya Mitra ya Mitraku kan sempat kan PSM Yang sebelum PSM Baru sebelum gak lagi Mitra ya Barito dulu Oh Barito dulu Mitra, Barito, PSM, dan Persija Harapan Harapan untuk Liga kita Harapannya apa? Pengennya Liga ini gimana sih? Pemanajemennya Tata kelola Liganya Ya semua Kalau Liga itu Berarti dari Operator Liga dong Gitu ya harapan Operator Liga Operator Liga dan PSSI yang Menjalankan semua ini Ya Saya rasa sih Sebisa mungkin Seperti jadwal-jadwal pertandingan itu Disamakan dengan jadwal-jadwalnya Liga luar Liga luar Liga luar yang di Asia Kayak Liganya Malaysia Liganya Thailand Liganya yang negara tetangga dekat lah Jadi Disaat ada kayak Seperti FIFA Matchday Atau kayak Piala Dunia ya Sekarang Pelati Indonesia Menyalahkan Pemain kita ini Udah kecapean Karena Liganya Padat jadwalnya Nah Berarti kan udah Orang sudah bisa menilai Dari jadwal kita ini Harusnya Ya kalau bisa Dibarengin sama Liga lu Asia yang lain Gitu loh Untuk Untuk Persiapan Seperti adanya Timnas Yang FIFA Matchday Yang memang Membutuhkan Investasi di Timnas Gitu Orang lain Cuman Beres Liganya itu Oktober Kita malah Desember Yang pertama jadwal ya Kedua apa Secara perwasitan gak? Ya secara Secara ini Wasit Lebih Diperhatikan lagi lah Karena Ya bergulirnya Pertandingan yang bagus itu Dari Pemimpin orang nasib Wasit yang tegas Gitu Gak bisa diintervensi oleh pemain Dia harus tetap mempunyai Integritas dan Wibawaan dia sebagai pemimpin Lapangan Kalau sarana lain Sudah Bagus lah ya Lapangan Oke lah Gak jadi masalah Pesan Pesan dan kesan mungkin Buat anak-anak Kali yang nonton gitu kan Kiat sukses kali ya Apa kira-kira om? Doa Usaha Ya kalau Dari saya Jangan pernah Puas diri Oh Tetap berlatih Jangan sampai Kita merasa Prestasi yang kita Sekarang punya Tetap Ya jadi Kelengahan buat kita sendiri Itu Karena Semakin Lama kita Bermain bola Akan semakin banyak Yang muncul dari bawah Untuk Mengambil posisi kita Yang sekarang Karena Sepak bola itu Regenerasi Semakin kita tua Malah semakin kita Tidak dibutuhkan oleh Tim Jangan lupa doa Usaha Ya Doa dan usaha itu Ben Ya harus jaga Kondisi Jaga kondisi Stamlina ya Persisten Makanan Makanan juga Buat anak-anak sekarang nih Kali yang Kitsit jaman now Yang pada doain micin Mucin-mucin Mucin-mucin Makan junk food Junk food Pokoknya dihindari Bukan gak ini sih Cuman ya kalau sesekali Sesekali gak apa-apa Dijaga kesehatan lah Seminggu dua kali gak apa-apa Enggak pengen jadi pemain pro juga Itu juga bagus buat badan gitu Iya Walaupun kesehatan kedepannya gitu Itu juga bagus buat kita Ya Atma ini Tiap hari Sehat terus makanannya Enggak aja deh Oke mungkin itu aja Dengan Om Sahar Interviewnya Mungkin Apa ya Harapan lah Ya bisa bawa tiga poin mungkin Atau bisa bawa poin lah Baliti Jakarta Gitu Om Ya Terima kasih Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam